Teman-teman, teman-teman tuh, satu lagi tuh. Tanpa sebab, dua orang pemuda yang tengah nongkrong di kawasan Sukasari, Kejamaatan Bogor, Timur Kota Bogor, terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit PMI akibat luka di bagian bibir dan kepala setelah dikroyok sekelompok orang tak dikenal dengan menggunakan senjata tajam dan tumpuk. Peristiwa ini terjadi setelah lewat waktu tengah malam, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara saat kejadian, petugas kepolisian Resor Bogor Kota tengah melakukan drazia berskala besar. Tak jauh dari lokasi kejadian. Petugas pun langsung mengejar para pelaku yang kabur setelah menganyaya korban. Kita selalu selanjutnya, insya Allah, melaksanakan harkam timas dengan KKYD, yaitu kegiatan kepolisian yang ditingkatkan. Kita memasang razia yang ada di jalan ataupun razia pemuda-pemuda yang nongkrong di atas jam 1 malam. Wakap Polores menghimbau agar anak-anak muda tidak nongkrong dan bergerombol pada malam hari, terutama setelah melampaui waktu tengah malam. Hal ini untuk menghindari terjadinya tindak kriminal yang dilakukan pihak-pihak lain. Jika hembauan ini tidak diindahkan, maka petugas pun akan melakukan tindakan tegas bagi siapapun. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan untuk Dinamika.